Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel Kansel Oficial Pada kesempatan kali ini kita akan sharing Tentang sebuah aplikasi video editing Tentunya aplikasi ini sangat dasar Jadi untuk pemula sangat cocok untuk belajar di aplikasi video editing ini Sebelum masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami Dan kita intro dulu Jadi aplikasi video yang akan kita bahas kali ini yaitu Aplikasi iMovie Dari produk Evo ya guys Dengan fitur terbaru Setelah kemarin di iOS 15 ke atas Itu sudah di update menjadi iMovie Point 3 Jadi banyak fitur yang baru Di sini ada Magic Movie, ada Storyboard, dan ada Movie Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk Magic Movie Untuk Storyboard dan Movie akan kita bahas di lain kesempatan ya guys Jadi dengan fitur yang terbaru ini bisa teman-teman nikmatin untuk iPhone 7 ke atas Untuk ke bawahnya itu tidak bisa untuk pengupdatean ya guys Karena sudah IOS nya sudah mentok di sekitar 14 Jadi itu sudah tidak bisa untuk di update menggunakan iMovie versi terbaru Silahkan teman-teman bisa masuk ke bagian Magic Movie Kemudian silahkan pilih beberapa foto Yang akan teman-teman gabungkan menjadi sebuah video Terima kasih telah menonton! Jika sudah memilih foto yang teman-teman ingin tambahkan Kemudian silahkan teman-teman pilih Create Magic Movie Otomatis nanti dari Aplikasinya sendiri akan merendering untuk Menampilkan Hasil foto yang tadi kita gabungkan ya guys Di sini Sudah menjadi satu video Dengan layout yang sudah ditentukan dari Magic Movie Tetapi di sini teman-teman masih bisa mengeditnya Silahkan untuk mengeditnya teman-teman pilih logo fanfield di sini Kemudian silahkan pilih edit clip Di sini ada edit, ada title, text, volume, music, ataupun voiceover Dan lain-lain Silahkan teman-teman rubah sesuai kebutuhan Di sini saya akan rubah untuk titelnya Silahkan teman-teman pilih title Di sini untuk Titelnya saya akan menggunakan text over footage Kemudian silahkan untuk text-nya di sini bisa kita ganti Semisal di sini teman-teman ingin Untuk durasi foto di sini Silahkan teman-teman tinggal Menggeser ke kiri atau ke kanan Untuk memendekkan atau memanjangkan Fotonya sendiri Di sini saya akan memanjangkan durasinya untuk foto bagian sini Menjadi 2,5 detikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika sudah silahkan teman-teman Bisa pilih musik di sini Untuk musik di sini sudah disediakan dari MP-nya sendiri Bisa pilih untuk soundtrack Silahkan di klik untuk soundtracknya Terima kasih telah menonton! Ataupun teman-teman ingin menambahkan dari musik dari file handphone Teman-teman silahkan tinggal pilih musik yang ingin ditambahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini teman-teman! Di sini teman-teman bisa penggunakannya untuk musik yang sudah disediakan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Silahkan teman-teman pilih logo ini untuk menyimpan hasil video yang tadi kita buat Kemudian silahkan teman-teman pilih save video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Itu adalah cara membuat atau mengedit video menggunakan aplikasi iMovie Jika video bermanfaat silahkan like, share, komen, dan subscribe Happiness Day Terima kasih telah menonton